Halo, jumpa lagi dengan saya di Only Ridwan channel Assalamualaikum Hari ini kita akan membahas tutorial Photoshop dan disini saya masih menggunakan Photoshop CS6 dan pembahasan kali ini adalah bagaimana cara menempatkan foto atau objek pada bidang tertentu dengan mudah seperti yang terlihat di monitor Anda pada contoh ini saya menempatkan sebuah foto ke corner billboard seperti ini satu gambar tapi membentuk sudut seperti ini secara otomatis dan teknik pencahayaan dari masing-masing sudut ini kita buat berbeda terkesan seperti billboard yang menempel di sudut seperti ini baik kita mulai saja bagaimana cara membuatnya saya memiliki foto ini dan saya memiliki contoh billboard seperti ini nah cara membuatnya seperti ini pertama kita buat layar baru dulu disini kita buat layar baru klik create new layer disini di bagian bawah akan ada sebuah layar baru namanya layar 1 berikutnya pilih menu filter baru pilih finishing point nah dengan finishing point inilah kita bisa menempatkan sebuah foto atau gambar kita membentuk sudut seperti ini baik kita tentukan dulu atau kita buat dulu planenya kita akan buat planenya disini cara membuatnya create plan tool saya klik disini sudut sini saya klik di sudut sini saya klik lagi di sudut bawah sini terus saya tarik kesini nah saya sudah memiliki plan di bagian kiri disini kalau misalkan tidak sempurna bentuk planenya kita bisa perbaikin dengan cara mengaktifkan ini edit plan tool baru kita geser sesuai dengan gambar yang telah ada bisa juga di zoom misalkan ingin di zoom disini kita perbaikin lagi zoomnya dikembalikan cara mengecilkan zoomnya tekan ALT pada keyboard baru di klik berikutnya kita akan membuat planen di sebelah kanan ini atau di bagian kanan sini dengan cara aktifkan lagi quit plan toolnya nah untuk membentuk planen di sebelah kanan anda cukup mengklik yang disini di tengah sini di tengah sini ada titik putih dengan cara tekan control pada keyboard baru klik disini baru tarik begini sudah pas dilepas berikutnya kita akan perbaikin planenya sesuai dengan bentuk gambar di di belakangnya dengan cara mengaktifkan edit plan tool kita klik geser ke bawah kan kalau biar mudah menggesernya tekan control baru digeser sesuai dengan keinginan juga control baru digeser oke sudah seperti ini nah kita sudah memiliki dua buah plan kiri dan kanan seperti ini terusnya kita oke kita oke kita kembali ke gambar yang mau kita masukkan ke bidang ini plan kanan dan plan kiri kesini saya mengambil contoh gambar ini disini saya tidak akan membahas bagaimana cara membuat efek seperti ini pecah 3 dimensi seperti ini anda bisa lihat di video tutorial saya sebelumnya bagaimana cara membuat efek seperti ini oke gambar ini kita seleksi dengan cara menekan ctrl A pada keyboard ctrl A kontrasi seperti ini baru ctrl C pada keyboard untuk meng-copy kita kembali ke layar corner billboard kita kesini masuk kembali ke filter finishing point nah disini baru anda paste ctrl V ctrl V seperti ini baru aktifkan ini transform untuk dapat mengecilkan dan membesarkan gambarnya tekan shift saja untuk mengecilkannya kesini kan nah ini gambar sudah mulai masuk ke plan A ke plan kiri dan kanan seperti ini tinggal diposisikan saja tekan shift lagi baru kita geser lagi baru tekan shift lagi baru kita geser ke sebelah kanannya atau shiftnya dilepas kita geser ke sebelah kanan nah seperti ini kalau sudah pas kita oke saja oke nah ini lah hasilnya seperti ini jadi gambar ini sudah otomatis masuk ke plan kiri dan plan kanan berikutnya akan kita buat efek seperti ini ini ada plan kanan dan plan kiri pencahayaannya berbeda untuk mengetahui bahwa ini adalah sisi yang berbeda sisi kanan dan sisi kiri bagaimana cara membuatnya kembali ke materi kita dapetnya ctrl klik ctrl tekan ctrl baru klik layar 1 akan terseleksi seperti ini baru kita aktifkan ini kita buat masking klik add layer masking klik akan ter cipta sebuah layar masking disini nah berikutnya kita non aktifkan ini antara layar masking dan layar utamanya ini biar tidak terhubung kita non aktifkan klik di rantainya ini kembali ke layar satu kita tapi bukan layar masking nah kita akan buat noise noise karena billboard rata-rata kan kualitasnya kurang bagus karena itu dilihat dengan jarak jauh jadi kita buat sedikit noise biar terkesan lebih alami sebelum kita beri efek noise kita akan haluskan pinggir-pinggir gambar ini caranya tekan ctrl baru klik gambarnya pada layar satu bukan pada masking pada gambarnya akan terseleksi seperti ini baru pilih menu select pilih modify pilih yang filter kita kasih radio satu jadi dia pinggirnya lebih halus oke berikutnya kita akan kasih efek noise filter noise add noise saya kasih noise-nya kalau ini kan perhatikan disini kalau saya bikin ini lebih halus saya bikin dua gitu pilih negosian monochromotic kita oke oke ada terkesan sedikit blur noise sampai menekati dengan billboard-billboard yang lainnya yang ada di sampingnya berikutnya saya beri pepek blur 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 pilih filter blur baru pilih gaussian blur saya kasih 0,3 jadi yang noise tadi kita sedikit haluskan kita blurkan saya pilih oke nah ini sudah hampir lebih alami daripada yang awalnya hilangkan seleksinya dengan memilih menu select the select atau bisa juga dengan ctrl d yang seleksinya berikutnya layar 1 ini kita duplikat kita duplikat caranya ctrl j pada keyboard akan menduplikat ada sebuah layar baru namanya layar 1 copy oke langkah berikutnya kita akan mengurangi efek pencahayaan di sisi kanan sini biar gambar ini terkesan memang berada di di sudut di sudut membedakan sudut kanan dan sudut kirinya langkahnya gimana pilih dulu di layar 1 copy ini kita aktifkan di maskingnya ini di maskingnya kita aktifkan baru kita seleksi layar yang apa namanya plane yang sebelah kanan ini yang maaf yang sebelah kiri ini dengan memilih atau menggunakan pen tool kita seleksi di sini klik di sini klik di sini kalau misalkan posisinya ini tidak kurang pas misalnya saya zoom misalkan kurang pas seharusnya di sudut sini tekan control baru kita geser begini detiknya kita geser saya mengecilkan lagi zoom cara mengecilkan dan membesarkan zoom itu tekan alt baru scroll pada mouse terus saya klik lagi di sini begini dan begini dan begini nah seperti ini kita membentuk sebuah kotak di bagian sebelah kiri disini baru klik kanan baru pilih next selection patternnya satu saja kita oke terus seleksi seperti ini nah baru tekan alt del alt del kalau kita perhatikan di layar sini di layar satu copy di bagian kiri sini terhapus yang ada adalah di bagian kanan tersisa di bagian kanan sini oke selanjutnya hilangkan seleksinya dengan cara menekan ctrl d pada keyboard hilang seleksinya berikutnya masih terpilih layar satu copy baru kita aktifkan create adjustment layar disini klik baru kita pilih level nah ini di atas di atas layar satu copy ada sebuah layar baru adjustment layar level nah ini kita akan merubah pencahayaan di sebelah kanan sini karena tadi disini yang tersisa kan hanya objek yang sebelah kanan kita geser ini akan muncul sebuah jendela properties tentang level disini sebelumnya level ini akan kita arahkan ke layar satu copy ini saja tanpa mempengaruhi layar-layar yang lainnya caranya gimana anda arahkan ke sini di antara level satu dengan layar satu tekan alt pada keyboard pointer kita akan berubah seperti ini perlu di klik nah apapun yang kita lakukan perubahan di level ini hanya berpengaruh untuk layar satu ini saja layar satu copy ini saja layar satu yang ini tidak terpengaruh kita kembali ke layar power properties ini kita hanya menggeser ini ke kiri ini ada perubahan sudah berbeda sudah berbeda sekali antara gambar yang kanan dan yang kiri kenapa ini saja yang berubah karena tadi di layar satu copy ini hanya yang sebelah kanan saja yang kita fungsikan yang kirinya sudah kita hapus tadi kita mainkan disini jadi ini sudutnya disudutnya kalau sudah ini kita close saja kita close kalau misalkan kurang tinggal double click saja disini kita bisa mengurangi atau menambahkan lagi atau mengurangi lagi seperti ini jadi di antara sisi kanan dan sisi kiri pencahayaannya berbeda seperti itu seperti itu gimana cukup mudah nah itulah bagaimana cara menempatkan sebuah foto atau gambar dengan menggunakan finishing point yang dimiliki oleh photoshop semoga tutorial ini bermanfaat untuk Anda dan jika tutorial ini bermanfaat untuk Anda jangan lupa klik tombol like atau komen dan jika Anda ingin berlangganan tutorial saya selanjutnya jangan lupa klik tombol subscribe atau berlangganan tonton di naik gratis oke jumpa lagi di tutorial saya selanjutnya sukses selalu untuk Anda selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati